Ya, perkenalkan nama saya Ghani, saya sebagai technical advisor dari Senex Metro Data Indonesia untuk produk Nutanix. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan sebuah video bagaimana caranya mengeksport file OVA ke local storage kita dari kluster Nutanix. Jadi, di dalam Nutanix AOS 5.18.1 ini sekarang kita sudah bisa dengan mudah melakukan eksport file OVA dari dashboardnya Nutanix. Dalam kasus ini, Presum Central. Oke, untuk melakukannya, step pertama yang kita lakukan, kita login dulu, kita masuk ke Presum Centralnya. Lalu, kita masuk ke menu Virtual Machine. Dan kita pilih VM mana yang mau kita eksport OVA-nya. Saya ambil contoh di sini, saya ingin mengenerate Virtual Disk dari VM1. Kita bisa melakukan eksport Virtual Disk atau OVA ini, baik untuk VM yang sedang power on atau sedang production, ataupun juga untuk VM yang kondisinya sedang power off. Saya ambil contoh yang sekarang, yang saya lakukan itu untuk kasusnya untuk VM1 yang kondisinya sedang power on. Oke, kita tinggal klik VM-nya, kita cek list VM-nya. Lalu kita pilih di action. Kita tinggal pilih export as OVA. Oke, nah kita tinggal kasih nama nih. OVA-nya namanya apa? Misalnya kita kasih nama OVA VM1. Terus kita pilih nih, mau di eksportnya dalam bentuk KIKO2 atau dalam bentuk VMDK. Ya, saya ambil contoh, sini ambil kita VMDK. Dan kita tinggal export. Klik export. Secara on the fly, dia mengenerate OVA-nya untuk nanti kita download. Atau kita export ke lokal storage kita. Oke, kita lihat activity-nya. Oke, nah ini sudah mulai eksporting. Oke, saya skip aja ya. Jika ke exporting ini progressnya sudah 100%, kita bisa mendownloadnya itu melalui sini. Nah, ini yang sudah kita generate OVA-nya. Yang sudah jadi 100%. Ya, saya mau contoh misalnya VM1, kita bisa melakukan deploy VM dari image ini. Kita bisa melakukan rename, download, dan kita juga bisa melakukan download. Ya, kita tinggal download. Secara otomatis masuk ke storage kita. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.